Ikon Yesus Terima kasih hai 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 adang setengah konon anaknya ya sehat-sehat aja semuanya semua oke Hai Mare di manita siap buku ini nomor 200 saya ayat saya ada Tadi, Umat. 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 Tadi, Tadi, Umat. Tadi, 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 Umat. Tadi, Umat. Tadi, 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 Di sini kami juga mau sampaikan rasa dupa kami, kalau sudah seberapa ya, untuk buka kita, kami sampaikan kepada keluarga. Pada siapa kami sampaikan? Bukan, maaf kembali. Terima kasih ya, Mas. Buat keluarga, makin maaf kembali pasangan. Setiap 1 tahun, setiap PSG, Teok Hamu, Maibadah Serohamuna, yakinlah bahwa Tuhan telah mengerikan yang terbaik di tengah-tengah keluarga ini. Bukan hanya Kepapa Ajan, bukan Kepapa Ajan, bukan Kepapa Ajan yang terbaik, tetapi juga bagi keluarga yang disinggalkan. Begitu juga bagi itu dan di hari ini, apa yang menjadi halangan, apa yang menjadi rintangan di tengah-tengah kehidupan kita mati-mati, mari kita berjaya kepada Tuhan. Akan ada waktunya Tuhan mengerikan yang terbaik. Mungkin kita berencanakan sesuatu dalam hidup kita saat ini, tapi Tuhan tetap yang menentukan kapan permintaan kita itu akan diperlukan. Akan kita yakin dan kita percaya Tuhan akan mengerikan yang terbaik. Mungkin, terima kasih. 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 eh anggota Terima kasih. 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 Tuhan di gereja memberikan yang terbaik kemudian memberikan damai kalau ada masalah sedikit-sedikit diselesaikan aja pokoknya jangan sampai ada masalah diantara kita semua itulah pesan-pesan minang dulu sama saya kalau saya ke rumah ini juga waktu kami cerita-cerita di rumah sakit waktu minang sakit aman sakit juga aman dan minang adalah pasangan yang serasi dan sangat kompak mereka dan selalu berpikir positif antara inang dan amang jadi amang ini juga gak banyak bicara tapi kalau bicara pokoknya yang penting dan yang positif itulah yang saya dapatkan dari amang yang kita cintai yang telah pergi untuk itu untuk keluarga disini kecurunan dari amang dan inang yang ditinggal disini kalau nilai amang dan inang 80 contohnya kalau boleh nilai kalian 100 lah ya itulah doa kami jadi lakukan yang terbaik dan yang paling baik untuk saudara untuk teman untuk keluarga disini dos malam bersatu hati lah kalian seperti amang dan inang yang dulu selalu kompak selalu bersatu hati pergi ke gereja sama-sama pergi ke pertanyangan sama-sama berdoa sama-sama memang mereka adalah orang tua panutan buat buat keluarga ini dan buat saya juga tentunya jadi untuk kalian juga masih banyak waktu yang akan kita hadapi ke depan jadi berbuatlah yang baik untuk ke depan antara semua keluarga disini dan tirulah apa nasihat-nasihat dari amang dan inang yang baik semuanya diambillah dan semoga nilai kalian itu menjadi 100 ya kalau nilai amang dan inang 80 contohnya nilai kalian 100 lah jadi menjadi panutan lah buat keluarga inti terutama juga untuk saudara-saudara dan juga untuk lingkungan di sekitar tentunya itulah harapan kami dan itulah doa kami juga iman hati syat kami dari kami ada dari gereja kita ada uang agape di pasar tangan ini uang agape dari gereja semoga nilai acara maduk hatta doa ing manak kumasyan keluarga kakak lah kakak yang paling tua semuanya berdiri selamat datang Terima kasih. 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 Tadi jelas. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. daging tautho atau nasal algotobitai mengurumi al tetapi bagi orang Batak ketika itu rohnya itu menurut tradisi dan lama tetapi menurut perjalanan menurut kalau tidak ada dari tanah kembali ke tanah tetapi roh itu kembali kepada lalu ini kita piring karena saya tak main molo memanek maruk dan dipiring karena pada masak titik saya sampai tunggu ke sempit itu masih saya jaksikan dilakukan oleh orang-orang dan bahkan saya sendiri mau saya berpanggil bagaimana kalau tidak nyokong juga tidak bisa hubungan kemurusan itu menurut tradisi Yahudi juga seperti itu sehingga ada perdebatan perdebatan yang sangat mencekam ketika itu terjadi sepertinya bukan masalah hubungan yang tertutup itu dan masih ada orang tidak tetapi ada pada pada yang terbalik tradisi daripada Yahudi ketika itu tidak mengakui adanya kebangkitan karena ada paham yang melekat namanya juga paham yang melekat setelah manusia itu jadi ke dalam dosa maka dia harus tertukung dia harus mati karena memang bukan dosa adalah maut kenapa maut karena memang sudah bercerai dengan Tuhan yang mencintai karena ada pelanggaran nah setiap orang yang telah mati dia akan masuk ke dunia orang mati dunia orang mati ini di dalam bahasa Ibrani disebut seol di dalam bahasa Yunannya hades sifat dari dunia orang mati ini dia mengangat terbuka siapapun tidak bisa menorak mau anak uci mau orang maja mau orang posok mau tidak tua artinya sih di dalam bahasa Yunan yang gue juga mengutamankan tadi tidak bisa menorak dia terbuka perenangan nah ketika seseorang telah mati dan masuk ke Siong ini dia tidak akan bisa lagi keluar apapun dan oleh karena abdu tidak bisa tidak bisa lagi dia dia tertahan itu benar-benar kursi baulus sorput nih hamatiya dia tidak bisa sehingga mereka pemahaman yang mereka itu kalau orang yang sudah mati itu masuk ke dalam seolah atau hades itu dia selamanya tertahan bagaimana mungkin ada ke luar kita itu paham bagaimana mungkin ada ke luar kita nah di perdebatan seperti itu maka ada paham ketika menghadapi kematian jadi orang tawar hati berdiri tidak ada lagi kehidupan maka Paulus menuliskan surat ini itulah dikatakan bahwa kehidupan kita ini para kemat dibongkar kemat itu tidak tidak selamanya berdiri tetapi kemat itu yang dimaksud ini tubuh jasmani kita ini saya coba membaca di 1 korintus 15 di kisrah juga dikatakan seperti ini saudara-saudara inilah yang tidak dikatakan kepadamu yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah daging dan darah kita inilah yang berdosa ini sehingga daging dan darah yang berdosa ini yang busuk ini yang dinasa ini tidak bisa mengenakan sorgawi yang tidak dinasa oleh karena itu paham kekristianan kita memang kita tubuh kita yang jasmani yang berdosa ini harus diubah dulu bagaimana proses mengubahnya harus mati dulu kita baru nanti bagaimana surat ratu-pros kepada surat pada bunyi sang kakala yang terakhir yang terakhir maka manusia yang hidup sesuai dengan buku mustaka itu dia akan mati ke surga dan yang telah mati diwakilkan oleh kristus yang datang ke dua kalinya bukan juru selamat tetapi sebagai hati yang menentukan ke surga atau generasi terakhir itulah yang diingatkan rasul paulus kepada demati korintus karena mereka sangat tawar hati sangat takut menghadapi kematian karena ada tadi pahamnya mereka kuasa 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 karena memang apalagi dalam hal ini apalagi saya karena saya mungkin sudah panggilan saya sama sama orang tua kita baik bapak ataupun mama tidak tidak tentu kesedihan semakin jalan mulai bangun 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 tinggal berjalan 60 tahun lalu bapak saya masih hidup sekarang tidak begitu kehilangan kemarin nah mengapa saya sengaja ini karena memang apapun amat menang hanya teman Tuhan yang bisa menghibur sesuatu yang sudah dan terima Tuhan lah juga yang menghibur dan memotivasi dan memperlui semangat di dalam kerintuan dan pergumulan amat dinam saya ikuti juga waktu kemarin mau perangkatan amam melalui potbah dinam dan juga itu anak memang ada tiga anak baik anak yang tetapi yang mau saya katakan jangankan kehidupan kita di dunia ini sedangkan itu dulu jasad kita diperihara Tuhan orang pun diwakil tau Tuhan perihara ingat yang terima kasih terima kasih Doho Tuhan Kristus na bagong-poh Doho Tuhan di purgadirat na majoho tu hanguduan na sohasuga Ima mangaramoti orang di baken faimaro hari waktu Itulah yang memilih haram Jadi artinya perlumunan anak-anak Tuhan itu Ternyata amaminam bukan hanya kesimpihan dari Karena disinggal bapak tetapi ada juga kerentuan Ada yang belum menikah tidak melanggar Tapi terima Tuhan bergibur hari Pada saatnya amaminam Tadi amaminam menyampaikan Ketung di dalam doa tidak pernah menjainya Tutung yang rumah Jadarimah tangyata akan memenang di dalam doa tidak pernah menjainya Alami Matosiroha menang Dingun sudah di pari Biarkan amaran-amaran Karena itulah sesungguhnya kebahagiaan orang tua Kebahagiaan sesungguhnya orang tua itu Sepeninggal dia Setelah dia tidak ada anak-anaknya hidup berubun Dan semakin baik Dan kelahan yang diberikan semasa hidupnya Bisa juga kelihatan dalam kehidupan anak-anak itu Yang mulai silu penerbangan jauh tei Bono dame dame si Alai moro soal berisi Apakah ini bisa Minah tidak sudah kamu jawab Dan Secara umum Ketika berbicara tentang Kematian Dalam pasal 15 Ayat yang terakhir Dikatakan Paulus Bisa diingatkan Supaya dalam masa hidup ini Kita berusaha selantiasa berbuat yang terbaik Baik yang baca Pasal 15 Atau boleh Tengah pada ayat yang terakhir Karena itu saudara-saudara yang terkasih Berdirilah teguh Jangan boyak Dan biatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Sebab kamu tahu Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan Gerib payahmu Tidak silap-silap Berbuat Bekerja Di dalam Kehendak Tuhan Itulah pesannya bagi kita Ketika kita Masih Tadi saya dengar Saya menyerahkan Amak Tinko juga Bahwa Dia juga Amak Tinko juga Kalung dengan Kehidupan yang diteradankan oleh Amak Minam Kehidupan bergereja Di rumah saruta Kehidupan di tengah-tengah Di rumah tangga Dikatakan tadi Tidaknya Pasangan yang harmonis ya Yang sama-sama berdua Sama-sama pertanyaan Hal-sama seperti itulah Tidak dikatakan dalam Ayat 51 Ayat 51 Tidak sia-sia Tidak Tidak dikatakan dalam Atif petongan Wain Bibagasan Kabupi roh Hadobe Bumwan Nanyon Lima Buparan Nasi Nari Amak Nani Amak Tukat Tidak dikatakan dalam Tidak dikatakan dalam Tidak dikatakan dalam Hal-sama Atif pengerti kita di bagasan patungan namun Tuhan mama summa summa om asasaluruhu namai hata kulamun hata tukar tukar dohut hatap nabagyei gabi akulakulah sumun tukeluargaon di bagasan hai pasum masa liru keluargaon di bagasan rasmiroha salpuma kalungun Roma rasmiroha rumah penajagar tijuduan on asa tarakungasih dari teman keluarga kaya nakon dohut akkabahukuna kubisun kita heboh para pidamang doh bertahun yang udah terus pasuk-pasuman Tuhan jala laos di bagasan bodharion merupi tangan dohani oleh Tuhan ima dulu alat nari keparan nidamami naso marcaso berkat dobe Tuhan patungu maan akasih rohkab ni kombinasida sirohkab nama sihaolongan Tuhan nabi datongomi nasahat bersilauh jalan nani halomo rohara asalan mertabale Tuhan lasmiroha ni keluargaon jalan asalan taktas pakar tarijan dohut di idadidai nasida dengan basa ni nasai mengeramoti dohut menunggu bumbung nasida posrohanamu rekomana di tiki halihetana pasautomi kompar uasi dohut lomo rohani halih Tuhan nang di persirang putut ni disini rimo dosi hurmi ima keluarga ni matontak menunggu bumbung naso tar patungu maan di pasu-pasu hodasida di Tuhan marcaso hodan halai sahat roh di kityon terpai manasida di Tuhan bi parbu edih tarunga caledon nasida siho bi anap mandiboro halai ni di Tuhan hodong tabuk puasok dan ngarung naso tar patu pahog mengalua du mapangiro maan kuho di Tuhan siho bi rohan nasida diperbu edih terima kasih 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 Amin Amin terima kasih 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 terima kasih